Untuk menjadi perempuan-perempuan yang soliha yang dirindukan oleh syurga Perempuan-perempuan yang seperti apa? Karena ini judul kita pada hari ini Perempuan-perempuan yang soliha versi Al-Quran Yang pertama adalah Anissa ayat 34 Yakni perempuan-perempuan yang taat pada Allah dan perempuan-perempuan yang setia Kedua adalah sabar Anissa ayat 19 Sabar, kalau engkau tidak suka pada sebuah perkara Allah akan jadikan yang lain yang baik Banyak kebaikan dengan dirinya InsyaAllah Kemudian yang ketiga adalah Banyak-banyak di rumah Jangan keluar rumah kalau tak perlu Surah Al-Ahzab ayat 33 Yang keempat Jangan engkau seuzon Jangan engkau cari kesalahan Jangan engkau menggunjing Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Dan yang kelima Jaga aib suami Dengan begitu engkau menjadi perempuan-perempuan yang dicintai oleh Allah Rasul dan juga suami InsyaAllah Menjadi bidadari-bidadari syurga Ratunya para bidadari